Halo guys, punya ubi ungu dibikin jadi makanan lezat kayak gini aja, cemilan enak dan sehat tentunya nah, kamu bisa lihat isinya itu ada lumer dan dia itu 3D guys, alias 3 warna langsung aja kita ke bahannya, disini kita menggunakan 3 buah ubi ungu atau 200 gram, selanjutnya dipotong-potong ubi ungunya, dipotong-potong tipis kayak gini nah, selanjutnya, mari kita rebus dan haluskan ya guys nah, next kita tambahkan 17 sendok makan tepung terigu nah, selanjutnya kita tambahkan tepung ketan 6 sendok makan tepung ketan ini semua kita aduk-aduk sampai tepung ketan dan terigunya itu tercampur rata ya guys nah, mari kita pindahkan ke wadah yang lebih besar nah, wadahnya disimpan dulu ya jangan langsung dicuci, nanti masih dipakai kita memakai kelapa parut dari setengah butir kelapa kita masukin ke dalam wadah ini, bersamaan dengan tepung terigu dan tepung ketannya kemudian kita aduk-aduk semuanya lalu tambahkan 1,4 sendok makan garam halus selanjutnya, 3 sendok makan gula pasir tapi kalau nggak suka, boleh di skip ya guys nah, aduk-aduk semuanya menggunakan tangan ya guys tapi tangannya harus dibersihkan terlebih dahulu nah, ini wadah yang tadi dipakai juga sekarang kita bagi 2 adonannya adonannya nah, untuk yang pertama ini kita akan campurkan ubi ungunya ya guys ubi ungu yang udah dihaluskan nah, kita campur lagi menggunakan tangan tangan yang tentunya udah dibersihkan ya guys nah, sampai kayak gini aja nggak usah ditambah air lagi selanjutnya, untuk adonan kedua kita tambahkan 6 sendok makan air mineral lalu kita aduk-aduk semuanya sampai adonannya seperti ini ya guys sama kayak adonan ubi ungu tadi nah, kita akan memakai 250 gram gula merah yang udah diiris-iris tipis halus kayak gini selanjutnya, kita memakai daun pisang secukupnya untuk membungkus adonan yang udah kita buat nah, bentuknya kerucut kayak gini ya guys simple banget cara pembuatannya kalau misalkan teman-teman punya loyang boleh pakai loyang aja ya guys tapi kalau untuk lebih enak dan wangi bisa menggunakan daun pisang nah, kita memakai bagian yang putih duluan tapi terserah teman-teman kalau mau menggunakan bagian ungunya duluan juga nggak apa-apa ya nah, selanjutnya di tengah-tengahnya kita tambahkan gula merah sekitar 1.4 sendok makan gula merah tapi kalau mau banyak boleh dibuat setengah sendok makan nah, agak ditekan-tekan ya guys biar adonannya jadi padat di dalam daun nah, selanjutnya kita tambahkan sekitar 2 sendok makan atau 1 sendok makan ini adonan warna ungunya kemudian ditekan juga lalu selanjutnya mari kita bungkus nah, lipat kayak gini sambil ditekan kemudian lipat kiri kanannya dan satukan kemudian gulung ke dalam daun nah, kayak gini guys simple banget kan nah, ini dia kuenya udah jadi yang satu nah, biar lebih jelasin lagi kita ulang lagi ya guys cara pembuatannya sama juga nih kayak yang tadi nah, seperti ini terus sampai adonannya habis nah, ini semua udah beres guys selanjutnya mari kita kukus kukus sekitar 20 menit setelah 20 menit ini dia hasilnya guys warna daunnya juga udah berubah aromanya juga udah wangi banget mari kita icip-icip guys setelah hangat ya nah, ini enaknya tuh disantap selagi hangat ditemani dengan teh atau kopi atau susu untuk sarapan pagi hari boleh atau sekedar cemilan di siang hari nah, jadi simple banget kan guys cara pembuatannya ini isinya itu lumer guys gula merahnya lumer kita buka ya dan ini lembut banget loh guys karena tadi kita menggunakan tepung terigu dan tepung ketan beda kalau menggunakan tepung beras itu akan mengeras tapi kita menggunakan tepung terigu dan tepung ketan membuat rasa kue ini menjadi legit lembut dan manis banget selamat mencoba guys jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati